hai oke sama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya ini di channel youtube Dwimar 1531 ya sam ini kembali lagi dengan truk mini sam kali ini saya akan update ya perkembangan dari truk mini mesin motor ini jadi ini sudah ganti set ya sam ini setnya pempernya warna biru kemudian ini belum belum ganti ini barangkali ada masukan bisa komen dan ini saya hari ini akan sedikit mereview yang tanya-tanya ini bang ini gimana ini truk mininya harganya berapa oke ini yang nanti akan saya ulas di video kali ini ya jadi sedikit bercerita ya sam ya awal mula saya membuat truk mini ini jadi awalnya itu saya ingin membuat sebuah mobil-mobilan atau dibilang itu miniatur ya dan saya kepikiran bahwa saya itu suka-suka aja lihat-lihat truk terus saya coba buat truk nah buat kalian yang mengikuti channel saya dari awal itu kan ada perkembangannya ya dulu itu pakenya ban motor masih ban kecil itu nah terus saya lihat-lihat itu malah kayak pecak kayak pecak yang di alun-alun itu sam terus saya berpikir terus saya ngumpulin 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 bahan lagi dan dapat dibuat ban tosa terus saya pasang saya rakit sampai sejadi ini saham jadi untuk biaya pembuatan truk mini ini itu ya bisa dibilang lumayan mahal lumayan murah saya bilang mahal itu karena bisa dibilang itu apa ya untung-untungan gitu sama seperti ini roda roda dulu aku dapat depan belakang itu terpisah ini jadi aku pertama dapat yang belakang dulu kalau belakang itu sama gardanya saya dapat 1 juta 1 juta itu dapat gardan sama roda belakang nah yang depan belum belum ke hitung yang depan itu saya dapat velg saya beli velg itu harganya 100 dapat dua terus dikasih ban tapi cuma ban luar doang kan akhirnya saya beli lagi banyak baru itu yang depan kalau yang belakang itu bekas nah depan saya beli 2 bandalem ukuran ring 12 saya beli dengan harga 100 dapat dua terus saya pasang sendiri jongkat-jongkat itu banyak ban bekas wah lumayan keras itu terus saya pasang udah jadi alhamdulillah untuk kaki-kaki itu sekitar segitu habisnya terus ada rak setir rak setirnya ada di bawah sini sam ini lho rak setir ini lho rak setir itu juga dapat copotan lho copotan waktu itu saya main ke rumah temen itu masih bong atau tenggadong nah lihat track setir ini saya saya tawar gitu bang ini gimana dijual nggak terus berani berapa bos gitu katanya nah harganya berapa katanya 200 aja udah bawa sama setirnya aku terus enggak bos ya uangnya nggak ada itu terus aku minta track setirnya aja karena kan udah punya setir sendiri terus rek setirnya itu saya bayarin 100 utapar terot tapi terotnya itu yang dari sana udah hancur ini saya beli sendiri ya tunggu rek setir harganya 100 Oh ya kalau mesin-mesin-mesin kan saya udah pakai dua mesinnya sebelumnya ya yang pertama itu mesin semest nah ini saya ganti menggunakan mesin Tosa atau VR saya perlihatkan mesinnya kepinya bisa di jengkit lor nah ini mesinnya lor pakai mesin Tosa sin apa itu merknya Viva beda sama yang dulu yang dulu itu kan mobilnya masih kecil ya Nah ini kan tambah besar tambah bebannya jadi saya ganti pakai mesin Raja tiga untuk mesin saya dapat itu dulu di rongsokan lor ya sama-sama di rongsokan juga nah mesinnya itu saya dapat harga cuma 500.000 500.000 tapi itu dalam kondisi kondisi apa adanya ya lor terus saya bawa pulang saya coba itu mesin doang jadi kelistrikan karbu itu saya penyiapin sendiri beli karbu yang pekas-pekasan itu terus CTI CTI Alhamdulillah pakai yang mesin yang yang dulu itu bisa yang semest karena ini pengapiannya dirubah ya lor itu dicoba terus wah hancur banget itu mesin ngebul nggak kalap lah terus dipongkar terus dipongkar kan bisa harus terus diperbaiki intinya lah tuh itu habisnya pisaran 400-500an lah jadi beli mesin itu 500 Benerinya habis 500 tadi perbagi itu bisa di jumlah sendiri aja ya yang kelihatan itu yang kelihatan belum yang lain-lain seperti baut-baut kecil itu shopkeeper ya untuk per-perbelakang itu saya dapat di gilaan lor per gaun bekas mobil carry kayaknya kalau nggak salah kalau nggak karyah di jet Nah untuk kalau per depan tuh makanya per gerobak lor terus dikasih tambahan per motor ini juga bekas-bekasan aja yang intinya nggak ada barang baru di truk mini ini Oh ya yang tanya ini bodinya bodinya pakai apa Bang bodinya pakainya kayu lor triplex jadi kenapa enggak pakai pet nggak pakai besok aja Bang Oh ya ini sedikit cerita lagi ya lor cerita jadi kenapa Hai kenapa botinya pakai triplex pakai kayu pakai besok aja ya begini lower ceritanya ceritanya itu saya memanfaatkan barang-barang bekas yang ada jadi nggak seakan-akan saya buat truk ini itu beli barang baru semua untuk di sengaja dibuat truk gitu enggak jadi itu yang biasa mengikuti channel ini tuh di sini kan dulu banyak kayu-kayu khas itu ya Nah ya dari itu lor jadi ini bodinya pakai kayu itu kayunya kayak ini bekas semua bekas bangunan ya di sini dulu kan masih rehab masih rehab truk terus jadinya seperti ini dari bug dari bodi semua itu pekasan semua tripeknya ini sih bisa kalian lihat ini tripeknya itu udah hancur ya jadi ya saya akal akalin aja biar bisa dipasang saya ambil yang masih bisa digunakan yang udah hancur juga banyak ini hasilnya udah hancur tapi saya tetap pasang saya akal akalin ya lor ya jadi seperti itu lur ceritanya yang membuat truk mini ini nah untuk bug ini masih kopong ya karena belum ada bahan mau beli itu lumayan harganya jadi nunggu pekas-pekasan lagi ya seperti biasa yang memanfaatkan memanfaatkan barang pekas aja yang udah nggak dipakai lor oke lor ya ada yang beli enggak semese semuanya itu pekas semuanya juga enggak tapi dominan itu barang pekas semua jadi ini ini selebor belum dipasang karena masih tak lasin lagi ya di sebelah sana selebornya ini selebornya masih ditempol kemarin kan ininya pada pecah masasanya pada lepas seluruh ini nanti setnya juga kan udah ganti yang menyesuaikan aja nanti di cat biru lagi untuk nama truk mini ini tugasnya pakai nama apa coba kalian comment saja lur oke ya mungkin itu sedikit pembahasan truk mini yang saya buat ini lur oke sekian terima kasih ya lur jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman kalian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh